Pemirsa seorang pria di Padang Panjang, Sumatera Barat ini gagal menikahi pujaan hatinya karena ia ditangkap polisi setelah ketahuan mengguras isi kartu ATM majikannya. Mirisnya pelaku ini melakukan pencurian karena disuruh ibu kandungnya. Pria 19 tahun ini ditangkap polisi di sebuah rumah kontrakan di kota Padang dan pelaku diburu polisi dari Padang Panjang ke kota Padang atas laporan majikannya karena telah mencuri kartu ATM dan juga uang dengan nominal 5 juta rupiah di lemari korban di Padang Panjang. Pelaku ternyata juga mengguras abis isi ATM majikannya yang berjumlah 168 juta rupiah dan nomor PIN ATM diketahui pelaku karena memang sering mengantarkan majikannya yang telah berusia lanjut untuk mengambil uang di ATM. Selain menahan pelaku ditahan pula tiga tersangka lain yakni ibu, tante, setah paman serta beberapa barang yang dibeli dari hasil menguras habis isi ATM dari majikannya. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus ini, kita akan langsung bergabung dengan AKBP Kartiana Widiarso selaku Kapolres Padang Panjang yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolres. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolres tadi ada 4 orang pelaku yang menguras habis harta majikannya. Ini bagaimana kronologinya sehingga ia bisa sampai memegang ATM, memegang PIN, bahkan sampai menguras hartanya Pak? Baik, jadi salah satu tersangka yaitu atas nama RH, ini dia bekerja di rumah korban kurang lebih sudah 2 bulan. Jadi sekitar pada tanggal 9 Oktober, korban ini mengecek ATM yang ada di lemari dan uang tunai yang ada di lemari, ternyata tidak ada. Kemudian dari korban, inisiatif mengecek ke BRI secara langsung, dari BRI dikembangkan bahwa ATM-nya sudah terkuras kurang lebih 168 juta. Kemudian dari kejadian tersebut, mereka melaporkan ke pihak Polres. Kemudian dari hasil penyelitikan, kurang lebih selama 4 hari, jadi tanggal 11, tersangka ini dapat kita amankan dan dikembangkan kurang lebih ada 3 tersangka lainnya. Artinya untuk peran masing-masing tersangka ini seperti apa saja Pak Kapolres? Tersangka utama yaitu RH yang dia bekerja di rumah korban, yang setiap hari membantu merawat, karena korban ini sudah tua renta, hidup sendiri, tidak punya istri dan tidak punya anak. Dia sering mengantar dalam mengambil ATM, kemudian mengantar menyetor uang ke bank, akhirnya dia bisa tahu ATM pinnya. Nah, kemudian tersangka kedua yaitu ibunya, yang tersenama Inisial F, yang menyuruh anaknya supaya mengambil ATM dan uang yang ada di tempatnya korban. Kemudian ada adiknya, dia ini juga ikut menikmati hasil kejahatan, dan juga salah satu temannya, dia membantu mengambil uang di ATM dan men-transfer ke rekening yang lain. Jadi ada 4 tersangka dosangnya. Pak Kapolres, menikmati uang korban, digunakan untuk apa Pak? Jadi uang korban ini sebagian dibelikan untuk perangkat rumah tangga, seperti pembeli kendaraan, dua buah, kemudian membeli kulkas, kemudian ada kasur, TV, dua buah, dan seluruh perangkat rumah tangga. Dan sebagian sisanya digunakan untuk persiapan menikah oleh tersangka utama ini. Artinya uang total untuk membeli tadi barang-barang itu habis berapa, Pak Kapolres? Untuk uang yang sudah digunakan, tersisa kurang lebih Rp20.600.000 yang masih dapat kita amankan. Untuk lainnya sudah berupa barang, ini yang diikmati oleh 4 tersangka yang sudah kita amankan. Baik, berarti ini memang ada laporan dari korban ya Pak sebelumnya ya? Dan apakah korban juga sudah memprediksi memang yang pelaku pencurian adalah karyawannya? Betul, jadi pada saat tanggal 9 itu korban mengecek di lemarinya sudah tidak ada dan tersangka ini sudah tidak bekerja lagi. Karena selama dua bulan ini sudah beri dia bekerja, pada saat tersangka tidak bekerja, kemudian mengecek di lemarinya, Nah ternyata ATM maupun uang yang ada di lemari hilang. Akhirnya korban melaporkan dari pihak Kapolres. Untuk hukumannya Pak Kapolres bagi keempat pelaku? Untuk ancamannya kurang lebih melanggar pasal 362 KUHP, ancamannya kurang lebih 5 tahun penjara. Dan yang ikut serta kita karenakan pasal 5556 KUHP, hampir sama hukumannya yaitu 5 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak KKP Kartiana Widiarso WP Kapolres Padang Panjang yang sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat beraktifitas kembali Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.